Emiten pengembang properti PT. Jaya Sukses Makmur Sentosa TBK Totan Rice Property berencana mengembangkan proyek baru di tahun 2024. Untuk merealisasikannya, perseroan menyiapkan dana belanja modal sebesar 300 miliar rupiah. Dan sebagian besar dana belanja modal tahun ini pun dialokasikan untuk pengembangan beberapa proyek baru. PT. Jaya Sukses Makmur Sentosa TBK Totan Rice Property berencana mengembangkan proyek baru di tahun 2024. Emiten dengan kode saham RISE ini menyimpan dana belanja modal sebesar 300 miliar. Sebagian besar dana capek setahun ini dialokasikan untuk pengembangan beberapa proyek baru, adapun sumber dananya merupakan kombinasi dari pihak eksternal dan juga kas internal perusahaan. Sementara itu, untuk 5 tahun ke depan, RISE telah mengalokasikan capek 200 juta dolar Amerika atau sekitar 3 triliun rupiah untuk perencanaan 21 proyek baru yang mencangkup perhotelan, hunian area komersial, hunian bertingkat, dan juga area pergudangan. Sementara itu, RISE memiliki proyek baru yang akan dikembangkan. Proyek tersebut terdiri atas beberapa segmen properti. Beberapa proyek segmen properti yang dimiliki RISE meliputi segmen perhotelan, apartemen, ruko, dan juga hunian di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Serta pengembangan mixed-use building dengan menghadirkan proyek yang multifungsi, efisien, dan inovatif. Proyek-proyek ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan hunian, perkantoran, perhotelan, dan komersial dalam satu lokasi. Serta memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi para penghuni-nya. Di sisi lain, RISE juga fokus untuk merampungkan proyek-proyek yang sudah berjalan agar bisa segera diserah terimakan pada tahun ini. Salah satunya adalah proyek apartemen Kyo Society yang telah mencapai top-topping off di tahun 2023 dan direncanakan untuk diserah terimakan kepada para penghuni pada akhir tahun 2024. Hingga kuartal 1 2024, RISE membukukan pendapatan usaha sebesar Rp59,5 miliar, angka ini menurun 7,36% year-on-year. Berbagai sumber, IDX Channel.